Ada lagi cerita ini Pak Gopo. Beberapa hari yang lalu, saya cerama di depan Pak Presiden. Di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu sorga, ketika penghuni sorga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci. Macet kunci sorga. Nama terbuka. Orang mau masuk, macet kunci. Malaikat coba, enggak bisa terbuka. Akhirnya Malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto. Orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Eh, untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh berdiri orang kedua. George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia. Cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata Malaikat, berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset. Penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terbulan. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini. Lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. 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 Saya minta 15 juta. Eh, kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kok apain 15 juta? Dia dekati Malaikat, dia bisik Malaikat. 5 juta untuk kamu? 5 juta untuk saya? 5 juta kasih orang Jepang kerja. Masih ada untunya. Ini bahasa Indonesia. Langsung ditendang masuk neraka. Kok kira ini negaramu? Bukan Islam pil caleg. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini banyak setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong. Setannya bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Kalau bapak-ibu cinta kepada Rasulullah. Menghormati majelis kita. Yuk turunkan handphonenya. Setan pasti berupaya menggagalkan ceramah kita. Dengan cara apa? Lihat hape-mu, lihat hape-mu, lihat hape-mu. Akhirnya apa? Bapak tidak konsentrasi dengan ceramah. Maka simpan hape. Anak muda yang pegang hape, sedoakan kau tidak dapat jodoh. Ibu-ibu yang pegang handphone saya lodahkan suaranya kami lagi. Simpan dulu hape. Simpan, simpan. Ayo. Kalau saya sudah katakan simpan hape, masih juga dipegang hapenya begini. Maka dia bukan setan, tapi dia sudah bapak moyangnya setan. Simpan dulu bos, simpan dulu, simpan dulu. Tidak usah merekam, tidak usah merekam, tidak usah. Kalau kau rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya kabur. Tapi saya mau dokumen ustad, saya mau lihat nanti di rumah, boleh. Caranya gampang, gimana? Buka Youtube, tulis nama Das Atlatif, Masjid An-Nur Riau, pasti muncul. Gambarnya jelas, gambarnya jelas, suaranya jernih, dan bagus, sudah diedit. Kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada keseleo. Contoh guru kita Abdul Somad. Ditanyalah beliau, Tuan Guru, bagaimana hukumnya mencatur? Beliau jawab, haram. Apabila asan berkomandan, kamu masih mencatur. Dipotonglah itu asannya. Yang berkeliaran di medsos, haram mencatur. Marah seluruh pemain catur. Dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustaz Das Ad, bagaimana hukumnya mencatur? Saya jawab, haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Yang ngedarkan celengan, simpan saja itu, bos. Nanti saya ngisi celenganmu. Simpan, simpan dek, simpan. Tidak enak rasanya. Saya risih kalau saya lagi ceramai darpkan celengan. Seolah-olah saya disawir. Simpan, ada pengebundur yang sawir Das Ad. Tenang, simpan saja dek. Simpan, simpan. Mengganggu konsentrasi. Bisa? Kita lanjut. Simpan hape ya, simpan hape ya. Simpan ya, simpan ya. Oke. Tidak usah juga kau selfie-selfie. Perlu ditulis latar belakang Das Ad Latif. Kau kira saya background? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah. Dan para malaikatnya. Subhanallah. Allah perintah solat. Allah tidak pernah mendirikan solat. Allah perintah puasa. Allah tidak pernah mendirikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat. Allah berfirman. Inna allaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau bersalawat sambil merokok. Salatul bilim-bilim. Jangan kau salawat sambil ngopi. Itu tidak haram. Tapi bukanlah adab yang baik. Ketika mendoakan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu dimuliakannya Rasulullah tadi. Kita lihat perhatiknya. Ketika bersalawat kepada Rasulullah. Kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Kita memuliakan manusia semulia-mulia manusia. Yaitu Muhammad SAW. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud. Tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid. Tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh. Maka kumpulkan amalmu ketika kau duduk bersama seperti ini. Bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa. Tapi tetap pakai masker. Boleh ya? Kita dengar. Saya mau dengar orang-orang di Pekanbaru. Mana lebih kencang suara Ibu-Ibu dengan Bapak-Bapak. Kita tanding malam ini. Ayo. Bapak-bapak diam. Kita dengar dulu ini Ibu-Ibu ini. Salawat. Ikut bareng-bareng saya Ibu ya. Bisa? Yuk. Ayo Ibu. Jangan mau kalah sama suami. Alatuhah. Salatullah. Salamullah. Ala Yassin. Amin. Nilainya 6,5. Sekarang kita dengar Bapak-Bapak. Ibu-Ibu diam. Bapak-Bapak. Ayo. Jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Ayo. Malu saya kalau suaramu lebih. Ayo. Ibu-Ibu diam. Bapak-Bapak. Ayo dek. Salatullah. Salamullah. Alatuhah. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Alatuhah. 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 Nilainya 9,9. Memang ibu-ibu tadi gak bisa kencang suaranya. Tapi itu tadi sahdu. Suara begitu tadi tuh yang membuat kita nafsu. Makanya adik-adik gadis. Kalau kau ditelepon sama cowokmu. Jangan kau mendayu-dayu mensahdukan suaramu. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Bagaimana kabar deh? Baik-baik bang. Bagaimana? Orang gak tergoda. Coba kalau tegas sedikit. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Lagi ngapain? Kenapa kau tanya-tanya? Tidak diteleponnya lagi kau besok. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Teristimewa yang kita hormati. Bapak Gubernur Provinsi Riau. Datuk Sri Setia Amanah. Haji Samsuar. Yang kita hormati dengan penuh kehormatan. Bapak Kapolda Provinsi Riau. Bapak Inspektur General. Kau tahu Inspektur General deh? Hah? Tahu? Dua bintang. Tapi calon pensiun juga. Gaspol, gaspol, rem-rem. Mau ditangkap Kapolda? Eh, jangan kau lawan polisi ya. Eh, adik-adik. Dengar baik-baik. Jangan musuhi polisi. Boleh kau musuhi pribadinya. Tapi jangan musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh. Cari siapa? Polisi. Maka jangan kau musuhi polisi. Iya toh? Berberberber. Kau mau langgar? Kau nalai dirambu-rembu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Republik Indonesia. Lihat Kapolda kita hadir di tempat ini. Itu menunjukkan saya cinta kepada kalian masyarakatku. Ini penuh resiko hadir di tempat ini. Mempertaruhkan jabatan. Tapi beliau katakan yang penting saya harus hadir sebagai penegak hukum di Provinsi Rio. Allahu Akbar. Aman saya sekarang. Inspektur General Polisi. Bapak Agung Setia Imam Effendi. Yang kemudian semua saya cintai karena Allah SWT. Saya tidak sebut satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu. Juga yang sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak. Kita dengar. Satu. Saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa? Kau, kau, kau. Ini, sini. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Ya. Ya. Cepat, cepat, cepat. Sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya anak pertamanya Kepulda? Nah. Sudah tahu. Sudah tahu. Oke. Kalau begitu siapa nama anak bungsunya Rasulullah? Fatimah Tuzahra. Aduh. Sudah kencang salah lagi. Tapi tidak apa-apa. Daripada kau malu diambil Youtube. Tetap dapat seratus. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Nama anak Nabi yang bungsu? Siapa namanya? Gimana kau memenaladani Nabi? Anak Nabi kamu tidak mengerti. Inilah pentingnya maulid. Adik-adik. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Am. 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 Li. Li. Bingung. Inilah pentingnya maulid. Supaya kita tahu sejarah Nabi. Setelah tahu sejarah Nabi. Kita berusaha untuk mencontohnya. Tidak mungkin kau bisa mencontoh Nabi. Kalau sejarahnya kau tidak paham. Bagaimana kita mau tidur seperti Nabi? Sejarah cara tidurnya Nabi kita tidak tahu. Inilah pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku. Yang tidak mau maulid. Silahkan. Monggo. Tapi jangan kau menganggap kami yang kumpul di tempat ini sebagai orang sesat. Kamu tidak mau maulid. Kami hargai. Silahkan. Tapi jangan melukai perasaan kita yang mau maulid. Ada orang anak muda sekarang baru belajar agama dua bulan. Itu pun melalui Youtube. Baru dua menit habis kuotanya. Seolah-olah agama ini seolah-olah sangat repot. Agama ini seolah-olah sangat sulit. Hanya persoalan kita maulid. Dia tidak maulid. Kita dikatakan ustaz tidak sunnah. Eh, 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 eh. Beranimu bos. Kau panitia hari kiamat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Inilah pentingnya maulid. Kita kumpul, dengar sejarah Nabi. Setelah itu kita pulang. Ibu saya dulu memperkenalkan sejarah Nabi. Karena saya anak-anak waktu itu. Anak-anak senang lagu. Dia perkenalkan melalui lagu. Pada zaman dahulu kalah. Pada zaman jahiliah. Satu informasi. Zaman jahiliah. Zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu. Ini zaman apa? Zaman jahiliah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lagirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Berarti Nabi terakhir. Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Amina ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pekanbaru atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus, kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa. Diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Kapolda atau Pak Gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Belum ada BKMT. Belum ada majelis taklim. Tapi bisa memperkenalkan sejarah Nabi. Dengan lagu yang diajarkan ke anaknya. Lagu ibu-ibu dulu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri, ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Belen-belen. Ada kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Coba. Lagunya anaknya. Lagu lagi. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax. Bohong-bohong. Nah, kenalkan Nabi melalui lagu. Itu ibu saya. Sekarang saya tambah lagu itu. Anak-anak Nabi. Ada tujuh orang. Tiga laki-laki. Empat perempuan. Pertama, Kosib Abdullah Ibrahim. Zainab Rutkaya. Umukalsum Fatima. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Pamannya bernama Abu Talib. Baru kau tahu tuh anaknya Nabi tujuh. Dari lagu ini. Inilah hikmahnya maulid. Supaya kita kembali mengendengar sejarah Nabi. Supaya kita minimal bisa tahu. Berdoa supaya kita bisa teladani. Saya mau cerita tapi waktu terbatas. Sedikit saja kisahnya. Satu. Di Mekah Nabi diteror. Baik teror mental maupun teror fisik. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Maka orang pertama yang disiksa dan dibunuh mati sahid dalam Islam. Namanya Sumayyah. Dibunuh dia. Diikat oleh Abu Lahab. Lalu ditombak badannya. Kenapa ditombak badannya? Marah karena. Abu Lahab bilang. Eh Sumayyah. Saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan agak kece. Cakep-cakep. Pasti kau suka Muhammad tahu? Marah. Sumayyah. Dia kumpulkan seluruh air liur yang ada di mulutnya. Lalu dia diludai raja waktu itu. Dia bangsawan terkenal. Itu Abu Lahab waktu itu. Abu Jahal. Marah Abu Jahal. Naik pitam. Dia ambil tombak. Dia tusuk badannya. Meninggal. Di depan Nabi barah sahabat disiksanya. Diteror secara mental. Diteror secara fisik. Akhirnya Nabi memutuskan. Pergi mudah-mudahan di Taib. Mendapat simpati dan pertolongan. Jalanlah dari Mekah ke Taib. Sampai di Taib. Apa yang diharapkan? Jauh panggang dari api. Nabi berharap ada simpati dari orang-orang Taib. Ternyata disambutnya Nabi dengan apa? Lemparan batu. Siapa yang melemparnya? Bukan orang dewasa. Siapa yang melemparnya? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa sama dewasa. Kita merasa terhormat. Satu letting kita. Tapi kalau kita dihina sama anak-anak. Terhina sekali. Nabi dilempari. 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 Dikejar. Sampai robek. Pelipis beliau. Pada saat itu datang Malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad. Sudah keterlaluan orang-orang Taib ini. Allah perintahkan kepada aku Muhammad. Kau berdoa. Saya angkat gunung Taib ini. Saya lempar. Saya hancurkan mereka semua. Kau berdoa saja kepada Allah. Saya hancurkan mereka. Allah minta izin. Allah sudah kabulkan. Kalau kau berdoa. Saya hancurkan mereka. Kalau saya tiba-tiba disini diserang sama pereman. Kepung pereman ratusan orang. Datang ke polda. Bagaimana Ustaz? Hancurkan General. Apakah Nabi lakukan itu? Tidak. Nabi hanya berkata. Ya Jibril. Saya ingin berdoa aku hari ini. Berikan hidayah kepada mereka. Berikan hidayahmu kepada mereka. Mereka memperlakukanku seperti itu. Karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa kepadanya. Kalau mereka tidak beriman kepadaku. Yang sekarang mereka tidak beriman kepadaku. Saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak cucu mereka nanti. Yang akan beriman kepadaku. Dan Allah kabulkan doa. Allah kabulkan doa Muhammad SAW. Sekarang ketika Bapak ketair. Tidak satupun manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dulu melawan Nabi. Maka orang orang taib. Mudah-mudahan Bapak panjang umur bu rejeki. Pergi ke taib. Lihat orang-orang taib. Mereka tutur katanya lembut. Sopan santun. Kita datang dikasihnya buah. Kenapa? Mereka merasa malu. Leluhur mereka pernah menghina Rasulullah. Maka mereka menyebalasnya dengan kemuliaan ahlak sekarang ini. Hikmah pertama. Jadilah rahmatan lil'alamin. Bagi saudara aku para mubalik. Contoh Rasulullah dalam berda'wah. Boleh kita berbeda pendapat. Tapi jangan saling menghina. Silahkan kau lakukan. Silahkan kau da'wahkan apa yang kamu yakini. Tapi saudara aku tolong hargai pendapat ulama' yang lain. Enak kita da'wah kalau saling menghargai. Biarkan umat yang memilih mana yang ingin diikuti. Kita sama qiblatnya. Kita sama nabinya. Kita sama rukun islamnya. Rukun imannya sama. Tuhan yang kita sembah sama. Sholat kita sama. Masa gara-gara maulid dan tidak maulid. Kita berpecah belah. Dimana belajar mereka da'wah. Saudara aku adik-adik remaja. Nah yang baru belajar agama. Bagus. Girahmu belajar agama. Tapi jangan taklik dengan pop. Terfokus pada satu guru saja. Kau tidak mau dengar guru yang lain. Maka sampai sekarang Pak Gubernur. Saya tidak mau kalau ada yang membuat komunitas sahabat Das Ad Latif. Saya tolak. Kenapa? Kalau ada sahabat Das Ad Latif. Berarti ada yang bukan sahabat saya. Kalian semua sahabat saya. Non-muslim pun sahabat saya. Kelemahan anak-anak remaja kita belajar. Ketika sudah ada komunitas sahabat Ustaz ini. Maka dia tidak mau dengar Ustaz yang lain. Adik-adikku. Makin banyak guru yang kau dengar. Makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu. Makin enak kau hidup. Dulu waktu saya kecil. Kalau orang berbeda. Di masjid tidak ada ribut. Allahu Akbar. Subuh kunut. Yang satu tidak kunut. Yang satu kunut. Yang di samping saya tidak kunut. Saya tidak ribut. Saya cuma bilang dalam hati. Oh Muhammadiyah. Selesai. Maka dedek sekalian. Ketika kau mendapat konten-konten dakwah. Apalagi yang di Instagram. Yang satu menit. Dua menit. Kan tidak punya waktu untuk membahasnya secara detail. Maka jangan kau berpendapat itu yang berbeda. Salah. Tidak. Contoh paling konkret. Kata saya tidak makan. Apa artinya? Satu. Saya tidak makan. Lagi puasa. Saya tidak makan. Alergi. Saya tidak makan. Kenyang. Saya tidak makan. Haram. Saya tidak makan. Saya tidak suka. Sama kalimatnya. Sama tidak. Saya tidak makan. Sama kalimatnya. Dimaknai oleh orang berbeda. Ada yang katakan haram. Ada yang katakan kenyang. Padahal sama kalimatnya. Begitu juga hadis. Hadis yang sampai kepada kita. Sama kalimatnya. Dimaknai oleh ahli tafsir hadis yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ada foto. Tidak ada video tutorial yang menjelaskan. Maka mereka menafsirkannya berdasarkan informasi yang diterimanya. Saya terima kasih contoh. Dede apa ini? Apa ini? Ibu-ibu apa ini? Bingung toh? Di belakang. Apa? Ini kau tahu pena. Karena kau dekat. Tapi yang di belakang dia tidak tahu. Apa itu batang-batang? Apa salah? Tidak cuma informasi yang sampai ke matanya tidak lengkap. Maka silakan laksanakan apa yang kamu yakini. Tanpa menghina orang yang berbeda dengan kamu. Karena kesalahan yang dilakukan kau tidak akan tanggung dunia akhirat. Selesai. Coba lihat Rasulullah. Jangankan sesamanya muslim. Orang yang melempari saja. Didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Maka saya kemarin ribut-ribut. Saya tidak layani. Saya doakan saja. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Biarkan netizen yang bertengkar. Dua. Pak Gubernur. Jadilah yang rahmatan din alamin. Sudah pilgup. Selesai. Jangan ada dendam politik di pemerintah provinsi. Dulu pegawai kita yang tidak mendukung Pak Gubernur. Biarkan dia dengan tidak dukungannya. Tapi jangan dendam dan mutasi jauh-jauh ke sana. Dan kalau pun ada yang dimutasi. Karena dulu tidak mendukung Pak Gubernur. Kau dimutasi. Resiko, bos. Resiko. Kau dulu kepala dinas. Tapi salah dukung. Non-job. Jadi staff ahli. Ahli yang tidak ada staffnya. Maka kau sabar. Kan sudah maka juga kepala dinas. Kasih lagi gerbong Gubernur baru. Tapi kalau dia orang baik. Beriman kepada Allah. Tidak peduli. Maka saudara. Jadilah Islam yang rahmatan lil'alamin. Itu kepada orang lain. Sekarang kepada keluarga. Oh banyaknya orang 30 tahun suami istri. Hanya karena perkara Whatsapp salah masuk. Dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak ku sengit. Kata suaminya. Apa deh. Apa nih. Apa-apa-apa. Itu Whatsappmu. Whatsapp yang mana. Itu-itu. Ada lope-lope. Eh sayangku. Jangan salah sangka. Ini salah kirim. Ini. Ibu-ibu semua. Kalau sudah dapat kesalahan suaminya. Tidak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu ini. Ahli sejarah semua ini pak. Sekali kita salah. Sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah. Dia ingat yang 10 tahun yang lalu. Padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu enggak 10 tahun yang lalu. Dua priode. Masih diingatnya. Itu dulu-dulu. Apa dulu sekirah sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan. Ceraikan saya. Sudah punya anak tiga. Berdara-dara suami. Membangun rumah tangga. Bikin rumah. Cicil. Bertahun-tahun. Dibilikan mobil. Dicicil. Bertahun-tahun. Lalu hanya karena WhatsApp taklah kirim. Dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat. Dalam Islam tidak kita kenal. Kemarau setahun. Hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil'alamin bagi orang lain. Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja. Bagaimana kita mau maafkan tetangga. Kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf. Maafkan. Salah suami. Maafkan. Kalau tidak mau maafkan. Ingat lagi. Anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustaz. Sakit hatiku. Dendam sekali saya Ustaz. Bukan dengan cara mempermalukannya. Tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Bu. Uy. Mau masuk surga dengan gampang? Mau? Mau? Suruh suami kawin lagi. Langsung dimilih Ibu-Ibu. Banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah ala yasin. Poin kedua. Rasulullah salamullah ala yasin suatu ketika ke masjid. Sampai di masjid dibuka sendalnya. Ada sahabat dia liliati sendalnya Nabi. Dalam hati Nabi. Dia suka sendalku ini. Dia senang sendal saya. Selesai sholat. Nabi tanya. Kau tahu rumahnya si Fulan? Tahu ya Rasul? Yang tadi lihat-lihat sendalnya Nabi. Didatanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Islam. Jangan kau singkat-singkat. Jangan seperti masih suai di unhas. Saya turun dari mobil. Dia bilang saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kira ini SMS. Standar orang urus islamin. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Berkah Allah menyertai-mu. Tiga isinya doa. Maka kalau menerima telpon jawab dan terima salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridwana. Tiga puluh pahala kemuliaan bagimu. Dari dalam bertanya. Siapa ya? Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Ya Rasulullah. Dia buka. Senang betul didatangi Nabi. Ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Rasul. Ada apa gerangan? Gini. Tadi di masjid saya lihat. Kau lihat-lihat di sendal saya. Sepertinya aku senang ya. Ya Rasul. Baik betul sendalnya Rasulullah. Ah kalau begitu. Ada kesempatan buat saya berbuat baik. Dikasihnya. Silahkan kau ambil. Dermawan. Saya tadi disampaikan sama kabak Kisra. Ketika saya makan. Beliau katakan. Bagusnya cincinmu Pak Ustadz. Dalam hati saya. Dia mau menjebak saya ini. Bersedekahlah. Ustadz. Kenapa rumah tangga saya kok. Tidak bisa tenang dalam rumah. Kamu pelit. Orang yang pelit. Tidak ada orang senang. Saya tanya. Saudara-saudaraku. Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Dermawan. Dengar Pak Gubur. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Masya Allah. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun. Tidak senang sama orang pelit. Dan kau ke rumahnya. Pelit betul. Padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ternyata disini. Alhamdulillah. Dermawan semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Halo ibu. Oi. Itu yang pakai cincin berlian. Kalau ibu meninggal. Siapa yang pakai cincin berlianmu? Siapa? Anak. Eh. Isteri kedua. Kawin lagi suamimu. Iyalah. Pasti kita kawin lagi. Dia dengar lah istri saya Pak Gubur. Mama nyecek di rumah. Dia dengar ini cerama saya. Jadi ustad nanti kalau saya meninggal. Kamu mau kawin lagi. Saya bilang. Kau duduk disini sayangku. Saya peluk-peluk. Lalu saya bilang sayang. Dengar baik-baik. Jangan kan kau meninggal. Kau masih hidup saja. Ini selalu pikiran ku mau kawin lagi. Bukan karena saya takut sama kamu. Cuma saya takut ketinggalan follower. Ayo. Ibu-ibu. Amas berlian demi Allah. Kalau ibu meninggal. Bukan ahli waris. Istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua. Mending sedekah. Ayo. Sedekahlah. Bapak-bapak yang sudah uzur. Yang sudah muka-muka segera tilbaut. Sedekahlah. Sedekah. Biasa kita salah menyikapi harta. Inventasi. Apa? Ya. Investasi. Ustaz. Ada tanah disana Ustaz. Ini Ustaz. Sepuluh tahun yang akan datang. Sepuluh kali lipat harganya. Saya bilang kau yakin masih hidup saya sepuluh tahun yang akan datang. Ini otaknya otak di bingkai setan. Investasi Ustaz. Lima tahun yang akan datang disini. Ujung-ujungnya pekan baru. Tanah sekarang masih satu juta. Lima tahun yang akan datang tujuh juta. Beli sekarang. Kau masih yakin tujuh tahun yang akan datang masih hidup? Maka kalau kau mau yakin. Investasi paling grill dan tidak bisa diambil orang lain. Bangun kau masjid. Jelas investasinya. Ada duitmu sekarang? Nikmati. Ada duitmu. Makan yang anda? Nikmati itulah. Makan itu. Makan yang enak-enak? Nikmati. Selebihnya sedekahkan. Allah tidak melarang kalian pakai yang mahal-mahal. Allah tidak melarang kalian bikin rumah yang mewah-mewah. Yang Allah tidak senang kau bikin rumah yang mewah. Tapi kau tidak pernah bikin rumah ibadah. Rumah mewahmu, anakmu yang punya. Iya kalau anakmu nanti baik. Kalau tidak baik, rugilah kau. Ada orang tua sudah selayaknya bikin masjid. Sudah selayaknya bikin musallah. Sudah selayaknya bantu pantiasuhan. Sudah selayaknya membuat menyekolahkan pakir miskin. Eh, eh, eh. Investasi. Sudah sekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Sudah itu dia kasih nikah. Dia lagi yang ngongkosi. Sudah nikah anaknya, dibelikan lagi rumah. Sudah dibelikan rumah. Lahir anaknya, cucunya. Dia lagi yang sekolahkan cucunya. Dibilikan lagi mobil. Cucunya dibelikan lagi mobil. Tidak salah. Tapi bapak keliru kalau bapak tidak pernah bikin rumah ibadah. Iya kalau anakmu baik. Nanti anak yang kirimkan saya ketika saya meninggal. Eh, jangan harap. Kalau anak yang baik. Anak kita baik. Tapi takut sama istrinya. Apa? Sedekah-sedekah. Bapakmu terus. Bapakmu sudah mati. Itu anakmu. Belikan mobil. Terpasaan nak jadi sedekah buat bapaknya. Ah, yang sudah meninggal. Ada di sini. Bapak-bapak takut sama istrinya. Ada? Buka-buka takut sama istrinya. Dengar ini baik-baik. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istrinya. Ngamuk dia Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustaz. Tidak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustaz. Kalau dia pecahkan satu. Pecahkan satu lusin. Dia pecahkan satu. Pecahkan semua. Kenapa? Pirin gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanjah istrinya. Takbir. Ah, yang takbir itulah yang takut sama istrinya. Bapak-bapak kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur. Apa mesti ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota. Dimutasi. Jauh sekali. Pedalaman riau. Tidak ada sinyal. Jalan jelek. Menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak General. Apa pilihan? Pansiun dini. Tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur. Salah pilih kemarin. Dimutasi. Tadinya komandan Satpol PP. Polisistega. Dimutasi. Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu lima tahun. Selesai jabatannya. Tidak bisa menunggu. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun. Minta pensiun. Selesai. Saya merantau dari tanah bugis. Ke bumi. Lancang kuning sini. Ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik. Menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih ada pilihan. Dunia menderita kamu. Masih ada pilihan. Tapi dengar saudaraku. Demi Allah. Demi Allah. Begitu kau masuk kubur. Senang tidak senang. Tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar lagi. Begitu kau keluar. Lari satu kampung. Dan pada saat itu. Tidak ada pilihan. Pilihan yang bisa menolong kita. Sedakatun jariah. Bersedekalah. Gimana saya mau bersedekah Ustaz? Saya kena remiskin. Sedekah saudaraku. Tidak selamanya duit. Sedekahnya Pak Gubernur. Jangan kau selalu datang bawa proposal. Nanti ditangkap KPK beliau. Apa sedekahnya Gubernur? Bikin perda yang mensejaterakan rakyat Provinsi Riau. Itu sedekahnya Pak Gubernur. Apa sedekahnya polisi? Jangan kau minta duit sama Kapolda. Berapa gajinya? Apa sedekahnya Kapolda? Tertipkan lalu lintas. Potong kepalanya itu anggota yang nakal. Kata Kapolri. Bukan saya. Kapolri. Ayo. Sedekahnya polisi. Bukan dengan dikasihnya duit. Berapa kasihan duitnya gajinya polisi. Apa sedekahnya? Menjadi pelindung pengayung dan pelayan masyarakat. Alhamdulillah. Kita senang perintah Kapolri sekarang. Yang berupaya membersihkan tubuh Polri secara intern. Kita doakan mudah-mudahan Polisi Republik Indonesia semakin menjadi polisi yang presisi. Presisi. Kau tahu semua tau? Apa sedekahnya anggota Dewan? Jangan kau tidur ketika rapat. Nakal kau ya. Pak Gu. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Kan? Masuklah ini anggota. Ada penghampal Quran Pak Gu. Masuk surga. Begitu masuk surga dilihat. Kenapa banyak anggota Dewan ini? Di surga. Di negara saya ditangkapi gara-gara korupsi. Dia datang protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat. Kenapa banyak anggota Dewan di dalam sini? Di negara saya ditangkap mereka itu korupsi. Dia bilang penjaga surga. Pstst. Nggak usah keribut. Ini cuma reses. Bukan anggota DPR yang hadir di tempat ini. Bukan. Yang hadir di tempat ini anggota Dewan yang baik. Coba lihat anggota Dewan kita kalau mau dipilih. Datang keluar masuk masjid. Pakai serban. Pakai gamis. Bajunya lengkap. Kalah-kalah penampilnya ada saat lati. Begitu terpilih. Nggak pernah lagi datang masjid. Ada begitu diri ya? Ada. Ada. Kau salah. Kenapa kau pilih? Ada lagi cerita ini Pak Gu. Pak Kepolda. Beberapa hari yang lalu. Saya cerama di depan Pak Presiden. Di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat. Di depan pintu surga. Ketika penghuni surga sudah mau masuk. Tiba-tiba macet kunci. Macet kunci surga. Nama terbuka. Orang memasuk macet kunci. Malaikat coba. Nggak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama. Ajinomoto. Orang Jepang. Saya bisa perbaiki. Cuma saya minta ongkos 3 juta. Eh. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak. 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh berdiri orang kedua. George. Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia. Cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset. Penelitian. Kita mau tahu apa sebabnya. Supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak. 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini. Lebih jago saya dari ini dua. Siapa kamu? Broker. 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 Saya minta 15 juta. Eh. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kok apain 15 juta? Dia dekati malaikat. Dia bisik malaikat. 5 juta untuk kamu? 5 juta untuk saya? 5 juta kasih orang Jepang kerja. Masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia. Langsung ditendang masuk neraka. Kok kira ini negaramu? Kisah ketiga. Eh. Dulu sedekat ya. Saya akan miskin Ustaz. Sedekalah. Hari Jumat minimal. Sedekah apa? Kita lihat di masjid. Dari toilet ke pintu masjid. Tidak ada sendal. Sedekalah sendal jepit. 5. Dicuri orang Ustaz. Berarti peluang lagi berbuat baik. Sedekah. Saya miskin Ustaz. Belilah itu botol. Apa? Air. Air gelas. Paling 25 ribu satu dos. Isinya 40 gelas. Bawa ke masjid. Seketika Jumat. Tulis. Silahkan nikmati. Yang minum ternyata penghapal Quran. Yang minum ternyata imam. Yang minum ternyata mubalik. Selama orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah. Tetesan air yang ada dalam dagingnya. Gara-gara kau belikan air. Kamu dapat pahala. Sedekahlah. Jangan terlalu pelit. Dimana mau bersedekah. Nah kadangkala kita lebih hormat kepada selebriti. Daripada sama ulama. Kalau ulang tahun kabupaten. Mundang artis. Kasih empat tiket bisnis kelas. Sampai di bandara. Dari bandara ke hotel. Pakai porader. Tentara polisi mengawal. Kasih hotel bintang lima. Apa dia bawa si selebriti? Adalah alamat palsu. Datanglah dia. Kelihatan dadanya. Kelihatan pahanya. Jogetlah di depannya suaminya bu. Tidak juga. Ini pegangnya kita pahanya. Pak dikasih liat-liat saja. Pulang kasiwan seratus juta. Sampai di Jakarta. Dia pakai maksiat duit kita yang seratus juta itu. Begitu cara kita menghormati para selebr. Yang hanya datang hura-hura. Tapi begitu Bapak mengundang penghapal Quran. Datang. Yasinan di rumah. Datang baca Yasin. Barasanji di rumah. Bapak jemput. Tidak. Dikirimi. Selebritnya motor tua. Satu sadelnya di belakang. Tidak ada setang kakinya. Tak gantul lagak kita. Hujan satu mantel kita berdua. Sudah sampai sedikit lagi Ustaz. Tinggal dua tikungan. Begitu satu jam kita barasanji di dalam. Sallallah Allah Muhammad. Sallallah Allah. Sallallah. Busa-busa sama ketik. Begitu mau pulang. Kasih duit 50 ribu. Dikusu-kusu pulang. Kata suaminya. Masa kau cuma kasih 50 ribu. Apa dia bilang istrinya? Ya sudah lah tambah pisang dua sisir disitu. Kau ketawa karena kau begitu kelakuanmu Kasian ini Bagaimana anak-anak kita mau jadi pengapal Quran Perlakuan kita kepada Hafis-hapis tidak hormat Alhamdulillah Provinsi Riau, kita hormat kepada Pak Gubernur yang mengirim anak-anak Riau untuk hafal Quran di Pulau Jawa Alhamdulillah Bagaimana anak-anak kita Mau sekolah pesantren Temannya dilihat joget-joget di panggung Nyanyi pulang bawa motor Dia pulang, baca-baca Berdoa di rumah, pulang bawa pisang Dia bilang mamanya, tidak usah kau jadi ustaz Coba lihat itu, satu jam dia pergi cuma bawa pisang Mulihakanlah ulama-ulama kalian Jangan terlalu pelit Ibu bapak, saudara-saudara sekalian Hikmah yang berikutnya Nabi bangun, sholat tengah malam Tiba-tiba Aisyah juga bangun Didapatinya Rasulullah lagi sholat tengah malam Nah Aisyah menunggu Nabi Eh ternyata masih lama Akhirnya Aisyah tertidur lagi Bangun lagi Aisyah Didapatinya Rasulullah masih sholat Tertidur pula Aisyah Bangun ketiga kalinya Masih juga sholat Eh Nabi selesai sholat Selesai sholat Nabi didatangi oleh Aisyah Aisyah Lalu berkatalah Aisyah Ya Rasulullah Anda kan tidak punya dosa Anda kan di jaman masuk surga Kalau ibadah biasa-biasa saja Jangan terlalu panjang-panjang Kata Nabi Wahai Khumera istriku Apakah tidak baik Kalau saya disebut Abadan sekura Hamba yang pandai bersyukur Hikmah yang kita bawa pulang Ayo tingkatkan Kecintaan beribadah Alhamdulillah Saya lihat kalian semua rajin Dengar dakwah Tapi semua tidak ada guna Ketika tidak ada Aksion Ibadah Pengetahuan Belumlah sempurna Kalau kita tidak lakukan Dalam kehidupan sehari-hari Ibadah apa yang mendasak kita lakukan Satu Ketika ada masalah dalam hidupmu Berdoa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua kita pasti punya masalah Ini Di depan saya semua muka-muka Penuh masalah Saudara-saudara aku Kepala Dinas Saudara-saudara aku Pegawai ASN di kantor gubernur Kalian mau menjadi pejabat Tidak usah cari muka sama gubernur Kamu sudah punya muka Ada juga itu ASN kalau di depannya Gubernurnya akan tidak punya harga diri Ya pak Siap-siap Santai mako bos Biar gubernur senang sama kamu Kalau istrinya gubernur Tidak senang Tidak jalan es kamu Ya pastilah Apalagi kalau istrinya pak gubernur Saudara-saudara Saya tidak mau lihat itu Nak buang Pokoknya bulan depan Saya tidak mau lihat lagi ada di situ Hancur kau Hancur Hancur Hancur-hancurnya Daripada cari muka sama manusia Mending kau cari muka Sama Allah Ada anggota kepolisian disini yang hadir Tidak usah cari muka sama general General ada pensiunnya General ada mutasinya Kalau di depan Kapolda Coba Mana ada anggota yang tidak takut sama Kapolda Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil Ajudan Itu Ajudan Biar lagi tidur langsung lompat Siap kemenan Sehebat-hebatnya Kapolda Pasti takut juga sama istri Mana ada polisi tidak takut sama istrinya Dah ada orang jago depan istri pak Termasuk dah saat latif Itu polisi Dia bilang polisi teman saya Sebenarnya kami ustad Tidak takut sama istri Cuma istri selalu melapor sama istrinya Komandan Dan komandan juga takut sama istrinya Daripada kalian cari muka sama gubernurmu Cari muka sama Kapoldamu Sama Danremu Sama Sekdamu Lebih baik kau cari muka kepada Allah Gimana caranya Berdoa lah kepada Allah Minta kepada Allah Kalau Allah yang kaburkan doamu Tidak ada artinya kekuatan manusia Saudaraku Kau mau sarjana Sudah sarjana mau cari kerja Jangan nyogok Kau demo kiri kanan Jangan korupsi Begitu kau sarjana Mau jadi pegawai Kau nyogok Apa hebatnya pegawai negeri Nyogok kalian 100 juta Mau jadi polisi Sampai 300 juta Sampai pensiun Kau tidak bisa kembalikan uangmu itu Mana ada pegawai negeri Tidak ada hutangnya di kooperasi Tunjukkan saya Kenapa kau tahu Saya juga pegawai negeri Udah lah Kau sarjana Tidak harus jadi Pegawai negeri Kau sarjana Tidak harus jadi polisi Tidak harus jadi ISN Kau jadi pengusaha Kau jadi anggota DPR Pun boleh Adik-adek yang sarjana Kau pulang kampung Masa kau tidak bisa dapat Di kabupatenmu 1500 suara 1500 suara Insya Allah kau duduk di DPR Perbaiki negaramu Jadi anggota DPR Yang jujur Kalau kau waktu kuliah Kau demo-demo Pejabat yang korup Begitu kau menduduki jabatan Kau aplikasikan Protesmu yang korup itu Tidak mesti Tidak mesti kau jadi pegawai negeri Hanya nyogok Saya mau jadi pegawai Boleh Tapi jangan nyogok Minta tolong kepada Allah Allah kabulkan Tidak ada yang bisa hilangkan namamu Hakul yakin Saya punya pengalaman Dulu dihilangkan berkas saya Alhamdulillah Terpilih juga Kalau Allah yang mau Tidak ada mustahil di sisi Allah Berdoa kepada Allah Sudah berdoa Belajar Tidak lulus Percaya Yang kau tempu itu Yang kau minta itu Tidak baik buat kamu Tamat SMA Sedap terakabri Tidak lulus Kenapa? Ceper Tidak cukup tinggiku Saya protes Ya Allah Kenapa kau lahirkan saya Dalam keadaan pendek Kau tidak rugi jadi Tuhan Kalau kau tambah 2 cm saja Teman saya lulus pak Sekarang dia polisi Reserse Di Polda Sulbar Sulawesi Barat Pangkatnya satu bunga Kompol Saya lulus jadi ustad Pakai barit putih Dia pakai barit merah Alhamdulillah dengan barit putih yang saya pakai Mulai barit hitam sampai barit merah Kucaramai kau semua Termasuk Jenderal Bintang 2 Malam ini Kucaramai Maka saudara aku yang Tamat Sarjana Kau ikuti proses penerimaan ASN Tapi jangan kau sogo Cintai dirimu Cintai negerimu Dengan tidak terlibat Sogo Menyogok Kalian marah Kalau ada pejabat korup Kalian marah Kalau ada gubernur korup Kalian marah Kalau ada anggota DPR korup Tapi kalian terima Sogo Ketika mau dipilih Kalau kalian Mau membutuhkan Pemimpin yang bersih Jangan kau terima Uang sogo Coba kalau kalian mau Tidak ada biaya politik yang mahal Tidak ada beli partai Tidak beli kursi Tidak ada tim sukses Maka semua anak-anak Provinsi Riau Yang cerdas bidang pertanian Yang cerdas bidang pertandangan Yang cerdas bidang kesehatan Mereka berlomba-lomba Menjadi pejabat Pejabat yang cerdas dan bersih Maka membersihkan Negara kita ini Bermulalah kalian Jangan terima Uang pilkada Kalian juga calon pemimpin Jangan kau sogo Rakyatmu Kalau rakyat Tidak mau menerima sogo Pejabat yang mau jadi Pejabat lagi Tidak menyogok Maka terbentuklah Sistem pemerintahan Yang bersih Yang insya Allah Rakyat ikut menikmatinya Kalau kau minta 300 ribu Satu kali aja Makan cotos Saudara Bungis Makassar Habis Begitu mereka Tidak datang lagi Melihatmu Kau bilang Kenapa ini anggota DPR Tidak pernah lagi datang Dia bilang apa Untuk apa saya datang Saya sudah bayar kau 300 ribu Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Berdoa lah Berdoa Ibu-ibu Ada masalah Dalam rumah tangga Berdoa Adik-adik Mau kuliah Mau kerja Berdoa kepada Allah Dan berdoa Tidak harus bahasa Arab Berdoa lah Uda'uni astajiblakum Kata Allah Berdoa kepada aku Pasti saya kabulkan Itu janji Allah Maka begitu kalian menghadapi Masalah dalam hidup ini Berdoa lah Seperti yang dicontohkan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan pada akhirnya Semua yang kalian dengar Semua yang bapak-bapak Tahu dan dengar Malam ini Semua tidak ada artinya Ketika tidak Mendirikan Solat Lima waktu Bapak bangun Satu masjid Karena dermawan Bapak sabar Dalam rumah tangga Sabar menghadapi Istri Tapi tidak solat Semua kebaikan-kebaikan Itu tidak ada gunanya Puncak kemaksiatan kita Kepada Allah Adalah Melelekan solat Dan puncak penghambaan Kita kepada Allah Adalah solat Artinya apa Orang Kalau ibadah yang lain Boleh kegiatan lain Bapak Puasa Sambil nunggu Buka puasa Boleh sambil menyanyi Ada istri di samping Bapak nunggu buka puasa Boleh sambil menyanyi Bila Kamu Di sisi Hati ku Hati rasa Syahdu Batal puasa Tidak Tapi solat Puncak penghambaan Kepada Allah Tidak boleh kau sambil dagang Tidak boleh kau sambil nyanyi Allahu Akbar Bergadang Jangan bergadang Apa Alasan kita Tidak mau solat Ada orang biasa Bila Tidak penting solat Yang penting hatimu Kalau ada yang bilang begitu Tanya siapa nabinya Nabi Muhammad Paling bersih hatinya Nabi Muhammad Paling baik ahlaknya Beliau tetap sujud Beribadah kepada Allah Saya sakit ustaz Ada kalah sakitnya Nabi Ayyub Alayhi salam Seluruh anggota tubuhnya Dimakan ulat Tapi beliau tetap Beribadah kepada Allah Saya kaya ustaz Adakah kalah kayanya Nabi Sulaiman Alayhi salam Yang pekarangan rumahnya Satu diantaranya Adalah kerikil-kerikil emas Tapi beliau tetap sujud Beribadah kepada Allah Saya cerdas ustaz Adakah kalah-kalah Cerdas Nabi Nuh Alayhi salam Yang bikin perahu Di atas Ketinggian gunung Beliau semua Manusia pilihan Tetap sujud Beribadah kepada Allah Saya tidak bisa Kena air ustaz Boleh Allah kasih toleransi Allah kasih keringanan Silahkan kau tayammu Saya dalam perjalanan ustaz Silahkan kau solat Di atas mobil Tidak tahu kiblatnya ustaz Mengarah kemana saja Boleh Saya di atas perahu ustaz Boleh Kiblatnya di mana Lihat matahari terbenam Sudah lihat Allahu Akbar Matahari terbenam Tiba-tiba perahu Mugoyang Tidak usah juga Kugoyang-goyang Lagi begini Apa lagi Saya tidak bisa berdiri Allah kasih keringanan Silahkan kau duduk Tidak bisa duduk Baring Tidak bisa baring Solat pakai isarat Allahu Akbar Assalamualaikum Allahu Akbar Boleh Tidak bisa juga Solat dalam hati Masih tidak bisa Bongkus kain putih Bawa di kubur Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Dan pada akhirnya Mari mencintai Rasulullah Bermula dari Kecintaan kita Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak yang ingin kita uraikan Tapi waktu yang terbatas Terima kasih Pak Gubernur Atas undangannya Luar biasa Pak Gubernur Biasanya Pak Gubernur itu Kalau undang Saya mau tanggal sekian Kalau tidak bisa tanggal sekian Tidak usah Tapi Pak Gubernur Beliau katakan kepada Pak Sul Kawak-kawak Kesra Terserah waktunya Pak Ustaz Alhamdulillah Mudah-mudahan Provinsi Riau Dibawa ke pemimpinan Bapak Gubernur Allah murahkan Allah mudahkan Masyarakat mencari nafkah Allah tingkatkan keimanan Masyarakatnya Dan pemuda-pemudanya Menjadi generasi harapan bangsa Membela agama Allah Dengan mencintai negerinya Ibu bapak saudara-saudara sekalian Mari kita tutup Da'wah kita ini Dengan mengirimkan suratul fatiha Kepada Rasulullah Muhammad SAW Mohon keikhlasannya Untuk arwah almarhum bapak saya Ilah hadati Nabi Mustafa Muhammad SAW Sumahu sususil ruhil Almarhum Abdul Latif bin Siapu Al-Fatiha